. Inilah Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa saat memasuki Gedung DPRD Ponorogo untuk menghadiri acara serah terima Jabatan Bupati Ponorogo. Acara yang digelar di Gedung DPRD Timur Alun-Alun itu, merupakan agenda pertama rapat paripurna bagi Sugiri Sanchoko dan Lisdiarita sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat provinsi dan daerah itu berjalan dengan lancar. Yang cukup menarik perhatian adalah pidato perdana Sugiri Sanchoko dalam sidang paripurna selaku Bupati Ponorogo setelah dilantik beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur menaruh perhatian yang cukup besar pada Sugiri Sanchoko bersama Lisdiarita dalam memimpin Ponorogo. Di antaranya yang lebih spesifik adalah segera berfungsinya Waduk Bendo yang juga akan disegara diresmikan. Setelah acara serah terima Jabatan di Gedung DPRD, Sugiri Sanchoko bersama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan panen raya di Desa Semanding, Kauman Ponorogo. Bendo serta anggota DPRD yang kami hormati. Kami punya mimpi besar, kami punya cita-cita, kami punya harapan bagaimana menjadikan Kabupaten Koropo ini menjadi kabupaten yang hebat melalui Nawa Darunan Nyata. Dengan memujukkan pertanian yang hebat, memujukkan pendidikan yang hebat, kesehatan yang hebat, perempuan yang hebat, seni budaya dan parisata yang hebat, pemuda dan olahraga yang hebat, UMKM yang hebat, RP yang hebat, dan pemerintahan yang amanah melalui Nawa Darunan Nyata. Inilah kami mengandil dan mendukung sepenuhnya pencapaian visi-misi Ibu Gubernur Jawa Timur melalui Nawa Fakir Satya. Untuk memujukkan cita-cita dan mikir bisa tersebut, bukan hal yang mudah, Kabupaten Negeri ini dengan masa jabatan yang cukup pendek, berbeda dengan priorisasi masa jabatan Kabupaten sebelumnya. Kami tetap yakin dan optimis dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Koropo dan stakeholder yang ada di Kabupaten Koropo ini akan mengunggung ujaran Koropo yang lebih hebat. Tentu dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan berkotaan bayang. Terima kasih. Pagi tadi terenggale, kemudian siang ini ponorogo. Coba kami lanjut malam nanti untuk setiga Bupati Ngawi. Pesan secara spesifik yang saya ingin sinergikan adalah untuk dikawal bahwa bendungan bendok, ini sesuai perencanaan dari Kementerian PPR, akan bisa direstikan bulan tahun 2021. Oleh karena itu bulan Juni atau Juli paling tenat, proses pengairan sudah harus dilakukan. Saya pesan kepada Pak Bupati tadi, mengawal Pak. Sementara setelah menghadiri serah terima jabatan Bupati di Ponorogo, Gubernur Jawa Timur melanjutkan kegiatan serah terima jabatan di Kabupaten Ngawi. Deddy Yulianto dari Ponorogo, Jawa Timur melaporkan.